Tim Star mengevakuasi dua pendaki yang mengalami cedera saat mengikuti upacara hari ulang tahun keperdekaan ke-77 di puncak gunung bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena jalur pendakian yang cukup ekstrim. Tim Star mengevakuasi saharul seorang pendaki yang mengalami patah tulang kaki usai terjatuh di tebing jalur pendakian saat mengikuti upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 di gunung bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan seorang pendaki lainnya, Mikdad, alami sesak nafas akibat kekurangan oksigen. Jalur pendakian yang ekstrim membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung selama lima jam. Korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke puskesmas tinggi Moncong untuk mendapat pertolongan medis. Kami harap setelah maghrib ini, seluruh tim yang ada dari puncak sampai pos 5, pos 8, dan lembarama semua sudah berkumpul di kaki gunung bawah Karaeng untuk kita laksanakan evaluasi. Untuk beberapa pendaki yang mengalami kekurangan oksigen, sementara kita proses evakuasi. Saat ini tim juga dengan ambulans sudah menuju ke TTI akhir untuk melaksanakan proses evakuasi. Dari data posko siaga merah putih Gunung Bawakarai, sebanyak 2.065 orang melakukan pendakian untuk merayakan hari kemerdekaan. Dari Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.